Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Kita tidak akan hidup selamanya di dunia ini Ajal pasti akan menjemput diri kita suatu saat nanti Hal ini pun sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saat ia telah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita Maka tidak akan ada yang bisa kita lakukan lagi Surga dan neraka sudah menanti para umat manusia di akhirat Bagi umat yang beriman kepada Allah ta'ala Melakukan segala perintahnya hingga menjauhi segala larangannya Maka surga akan menjadi tempat terbaik untuk umat tersebut Tetapi jika selama hidup di dunia Umat tersebut banyak melakukan dosa Maka neraka lah Yang akan menjadi tempatnya di akhirat nanti Keadaan penghuni surga dan neraka sungguh berbeda Lalu bagaimana kah? Keadaan penghuni surga dan neraka di akhirat nanti? Simak video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut merinding 7 keadaan penghuni surga dan neraka di akhirat gelap Versi dari Magenta Islam Selalu bersenang-senang di surga Surga memang tempat yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk para umat manusia yang beriman kepadanya Segala kenikmatan dan keindahan ada di dalamnya Tidak akan ada keindahan di dunia yang mampu menandinginya Hal ini yang membuat para umat muslim di dunia berlomba-lomba Dalam beribadah dan berbuat amalan baik Agar bisa menjadi salah satu penghuni surga di akhirat nanti Para penghuni surga pun akan selalu merasakan senang di dalam surga Mereka pun tidak akan pernah merasa lelah ataupun bosan berada di sana Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang Dalam kesibukan mereka Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh Berterekan di atas dipan-dipan Quran Surat Yasin ayat 55-56 Maka dari itu sahabat beriman Teruslah dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar bisa menjadi salah satu penghuni surga di akhirat nantinya Namun sebelum video ini semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap betul-betul syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Menikmati Keindahan Surga Banyak orang yang mengejar kenikmatan dunia Tidak sedikit juga dari mereka yang menganggap Bahwa kehidupan dunia ini tidak akan ada bandingannya Tentunya mereka semua itu salah Surga akan menjadi tempat yang menyimpan segala keindahan Serta kenikmatan melebihi apapun di dunia saat ini Para penghuni surga akan merasakan itu semua selamanya Walau dilihat berhari-hari Keindahan surga pun akan selalu membuat takjub para penghuni di dalamnya Mereka akan menikmati ini semua Karena sudah menjadi umat yang beriman selama di dunia Keindahan surga dijelaskan dalam Al-Quran Berumpama antaman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa Disana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau Dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya Dan sungai-sungai homer atau anggur yang tidak memabukan Yang lezat rasanya bagi peminumnya Dan sungai-sungai madu yang murni Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan Dan ampunan dari Tuhan mereka Semaka mereka Dengan orang yang kekal dalam neraka Dan diberi minuman dengan air yang mendidih Sehingga ususnya terpotong-potong Quran Surat Muhammad ayat 15 Sungguh keindahan yang luar biasa bukan sahabat beriman Ditemani oleh bidah dari surga Para penghuni surga pastinya akan merasakan kenikmatan yang luar biasa Hal ini pasti melalui perjuangan luar biasa di dunia Mereka selalu melawan godaan setan Yang terkutuk untuk terus beriman kepada Allah Ta'ala Di surga nanti Para penghuni surga pun akan ditemani oleh Beda dari surga yang cantik dan celita Hal ini pun dijelaskan dalam hadis Rombongan yang pertama Masuk surga adalah dengan wajah bercahaya Bak rembulan di malam purnama Rombongan berikutnya adalah dengan wajah bercahaya Seperti bintang-bintang yang berkemilau di langit Masing-masing orang di antara mereka mempunyai dua istri Dimana sum-sum tulang betisnya kelihatan dari balik dagingnya Di dalam surga nanti tidak ada bujangan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Tidakkan ada yang bisa mengalahkan kecantikan dari bidah dari surga Mereka pun akan menyambut para penghuni surga dengan ramah dan sopanya Masihkah? Kalian ingin berbuat dosa dan melewatkan segala kenikmatan di surga? Menikmati makanan lezat dan memakai baju terbaik Para penghuni surga sahabat beriman Nantinya akan memiliki pakaian terbaik yang mereka kenakan di surga nanti Pakaian tersebut berasal dari bahan yang sangat bagus Dan tidak bisa dibandingkan dengan pakaian apapun di dunia ini Seperti yang disampaikan dalam cerama Ustadz Khalid Basolama Pakaian para penghuni surga diletakkan pada pohon yang memiliki buah seperti delima Tetapi ukurannya sangat besar Jika di surga ingin mengganti baju Maka pohon itu otomatis mendekat dan membuka Di dalamnya ada 70 gaun dengan 70 warna 70 model berbeda Dan hanya tinggal membayangkannya saja tiba-tiba terkenakan sendiri Mereka pun akan menikmati Bawa buahan atau makanan yang amat lezat selama di surga nanti Rasa dari makanan tersebut tidak akan membuat mereka bosan Hal ini pun dijelaskan Ustadz Khalid Basolama dalam dakwahnya Di surga, kurmanya sebesar seperti tempayan Yang dimakan bukan karena lapar Tapi karena dia sedang menikmatinya Para penghuni surga akan berhenti Jika ingin pindah ke kegiatan lain Penghuni neraka disiksa oleh api yang sangat panas Neraka sahabat beriman merupakan tempat untuk para pendosa Mereka terus melakukan perbuatan dosa hingga akhir hayatnya Tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala Tentunya ini menjadi sebuah kerugian Siksaan api neraka sudah menunggunya di akhirat Api di neraka Cihana pun sangatlah panas Para pendosa pun akan dimasukkan ke dalam api tersebut berulang kali Tidak akan ada yang bisa menghentikan siksaan itu Umohanam pun akan menjadi tindakan yang sia-sia belaka Hal ini pun dijelaskan dalam hadis Apinya kalian di dunia Hanyalah satu dari tujuh puluh bagian api neraka Para sahabat mengatakan Wahai Rasulullah Sesungguhnya hal itu niscaya cukup Beliau pun bersabda Panasnya neraka Cihana dilipatkan 69 kali lipat di setiap panasnya Hadis riwayat Bukhari Sungguh mengerikan bukan sahabat beriman Penghudi neraka berkulit tebal Saat di dunia ini kita pasti pernah merasakan bengkak pada tubuh kita Rasa sakitnya pasti luar biasa Hal ini juga akan menjadi penyiksaan di neraka Siksaan pun akan terus menerus dilakukan Membuat badan para penghudinya pun mengalami bengkak yang amat tebal Seperti yang diterangkan dalam hadis Sesungguhnya tebal kulitnya orang kafir itu 42 hasta Dan sesungguhnya gigi gerahamnya sebesar Semisal gunung Uhud Dan sesungguhnya tempat duduknya di neraka Jahanam Sebagaimana luasnya antara Mekah dan Madinah Hadis riwayat Tirmizi Sesungguhnya dasyat sekali Siksaan akan diterima oleh penghudi neraka nanti Karena itu janganlah kita berpaling dari Allah SWT Karena kenikmatan dunia yang hanya sementara ini Setan pun akan selalu senang jika ada umat manusia yang masuk ke dalam neraka Diikat oleh puluhan ribu tali Semua umat pasti tidak akan bisa tahan dengan siksaan api neraka Rasa sakit yang luar biasa akan terus dirasakan Hal ini pun menjadi penembusan dosa yang mereka lakukan selama di dunia Saat masuk ke dalam neraka Jahanam nanti Mereka pun akan diikat dengan tali di tangannya Lalu tali itu pun akan ditarik oleh para malaikat yang ada di sana Tarikannya membuat para penghuni neraka akan terseret Azab ini pun akan terus dirasakan walau sudah meminta ampun berkali-kali Dalam hadis pun diterangkan Akan didatangkan 70 ribu tali pengegang di neraka Jahanam pada hari itu Dan di setiap tali ada 70 ribu malaikat yang menariknya Hadis riwayat muslim Tentunya siksaan tersebut sangat mengerikan dan menyakitkan Semoga kita menjadi umat yang terhindar dari azab dan siksaan neraka Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian ingin menjadi penghuni surga? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak Mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya